Bagaimana umumnya jika istri-istri kita males dari bangun tidur sampai malam, sibuk dengan HP, nah ini sama, yang menyiapkan segalanya, sebentar, sebentar, yang menyiapkan segalanya bagaimana kita, dari masak, memandikan anak, menyetelika dan lain-lain, padahal, sebentar, padahal, apa ini, awal nikah baik-baik saja dan belajim, saya menegur jawabannya, apa ini, pengen, jawabannya intonasinya tinggi dan banyak alasan, saya hanya istriku dan mohon sama Allah untuk mengampuni istri saya, saya hanya sabar dan selalu meminta kepada Allah untuk selalu menjaga kami, sebentar, sebentar, sampai ajal memisahkan kami dan target saya membawa keluarga kami selamat dunia akhirat, dan kami bisa dipunggulkan kembali di surga, insya Allah saya ingin istri saya menjadi tidak ada istri saya di surga saya bukan takut dengan istri, saya takut istri saya mengeluarkan kalimat yang tidak baik sehingga Allah menjadi marah, saya hanya mengadu kepada Allah saja jadi begini, harusnya, seharusnya, sebentar, seharusnya, suami istri jadi pendidik, jadi pendidik, artinya, kewajiban istri yang harus dikasih ke istri, harusnya, kalau sayang sama istri, bukan dengan cara seperti ini tapi harus dididik istri, ini kewajiban kamu, kamu lagi peci baju, saya bantu juga ke anak tapi kalau anda yang ambil alis semua ini, yang membuat istri jadi malas ini, karena dia lihat suaminya begini, jadi ya sudah lah, suami gak ingatin, gak marah, gak ingat, gak tegur, ya sudah, gak apa-apa maka dia akhirnya makin menganggap itu adalah satu prestasi, satu kebaikan dan ini adalah terjadi pada keluarga saya, subhanallah, terjadi pada keluarga saya juga sama karena terlalu cinta sama istrinya, akhirnya dibiarkan istrinya santai-santai, dia yang kerja semua hanya tidak boleh, dalam istri melanggar, tidak boleh harusnya dia dididik istrinya untuk bisa menjalankan kewajiban itu harusnya dididik, dia boleh bantu, tapi dia bukan mengambil alis semua Allah SWT